Kadang banyak banget orang-orang yang emang mungkin mereka merasa dengan menggunakan barang branded head tutu Itu bagus, padahal banyak banget yang dilihat mata tuh gak enak Itulah yang saya lihat di Nagita Slavina Itu betul Iya kan? Pembawaan auranya bagus Dia beli, dia jujur, aku beli di ambasador Tapi oke-oke aja kalo dia yang pake Iya, bener Iya, Indonesia White Lagi ada, rame Iya banget Juri-juri ya Iya bener Yang di Sono juga mantan juri-juri juga kan Betul, pake tato loh, ini juga pake tato Iya, pake tato, suka pake kaos oblong putih lagi ya I have to stay Selamat datang di Potskoy, masih bersama gue Boris Bokir Dan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu Sosialita muda, berkat usaha sendiri, Sarah Kie Hai Hai, halo Sarah Halo Kenapa tadi dibilang sosialita? Karena ya Dari aku liat sosmednya Melihat tas yang dipakai Sepatu Jadi head tutunya tuh Wah, ini bisa beli rumah nih Gitu Emang sosial media-nya kenapa, Kak? Enggak, maksudnya liat hobinya Oh, seneng mobil-mobil Ya luxury car, begitu-begitu Walaupun kepsiennya suka di Seolah-olah merendah, gitu Foto aja dulu siapa tau kebeli Nah, padahal mau dada Apa nih pertanyaannya, jadi? Agak, agak, amaze aja gitu Ya kan, itu kan yang orang liat dari sosial media Tapi kan mereka gak tau struggle-nya gimana Bener, tapi Kalau ditanya Tapi bener kamu penikmat barang-barang mewah itu tadi? Sebenernya gini sih, Kak Kalau misalnya di Aku bukan tipe orang yang kayak apa-apa harus branded Enggak gitu juga Aku santai aja sebenernya Kalau misalnya aku suka ya aku beli, gitu Kebetulan Sukanya nih yang ada barang-barang Tas-tas yang di mall Yang gak usah pake eskalator Yang di bawah masuk lobby Sudah langsung disitu tokonya Gak ke atas-atas gitu ya Gak ke lantai tiga Sebelah sport station gitu Enggak, gak nyampe ke atas-atas ya Ya kebetulan Pas ke modelnya pas gitu loh, Kak Nah, taste itu bisa Terwujud, bisa terbentuk Gara-gara apa? Lihat orang tua, Kak Lihat keluarga, teman-teman Pergaulan Sebenernya aku lebih ke Aku tuh sebenernya menggunakan barang Yang nyaman dipake Dan emang Ya kadang kalau misalnya beli Itu ya karena emang suka aja Karena fashion Karena bagus aja gitu Jadi kayak Ih lucu ya, ini cocok nih Kayaknya pake baju ini Udah beli Udah langsung daydreaming Wah ini yang berarti pake baju ini Iya, jadi otak aku tuh Aku tuh orangnya visual banget Jadi aku kalau misalnya liat sesuatu Aku bisa bayangin Kalau misalnya dipake sama apa-apa Cocok gak gitu Hmm, nanti Udah-udah main Nanti waktu liburan Atau waktu pergi Acara makan malam Pake ini, bajunya ini Hilusnya ini Cocok deh kayaknya gitu Aku soalnya apa ya Suka baju-baju yang lucu-lucu Yang aneh-aneh gitu juga Kan udah langsung dipadupadankan Dengan lipsticknya nanti yang gimana Yang nude atau yang apa Waktu kukunya warna apa Kayaknya nih pacarnya lebih rempeng Daripada gue deh Enggak, kadang-kadang cewek-cewek kan gitu kan Iya, iya, iya Tapi sering banget Aku liat ada papa-bapa gitu ya Ya papa-bapa orang kaya lah Atas sampe bawa branded Cuman, pak Ini gak pantas Iya, itu Nah, itu bener kak Maksudnya Gak ada apa Tim bapak yang ngasih tau Atau temen bapak Atau bahkan orang terdekat bapak Istri atau anak Stylisnya gimana ya Kureng deh, pak gitu Kadang banyak banget Orang-orang yang emang mungkin Mereka merasa dengan Menggunakan barang branded Head to toe Itu bagus Padahal banyak banget Yang dilihat mata tuh gak enak Tau kan? Kayak ada Bukan gue doang Enggak, aku juga kadang Lihat kayak Ini gak pantas banget Bikin sakit mata gitu Karena gak cocok-cok Tapi ditabrakin Ditabrakin Mungkin dia merasa kayak Gila, ini dipakai tas Dior Terus abis itu bajunya fair charlie Terus abis itu sepatunya Apa, off-white Terus tipe-tipe celananya Burberry Dia kayak dilihat sakit mata Tapi dia pede Belum lagi celana jeans Bapak-bapak yang kepanjangan Tapi gak dipotong Jadi di bawahnya ngegulung Dengan sepatu duri-duri Dia gue tau Itu mahal Sepatu duri-duri tuh gak murah Cuman ngegulung banget Kayak celananya minjem gitu Kayak celana abangnya Atau orang lain dipakai gitu Pak, kan bisa loh Dipotong Dibikin pas Itu namanya taste Nah itu dia Kan makanya tadi Aku nanya Taste-nya Banyak orang punya duit Di Indonesia ini Yang duitnya berlebih Cuman Taste-nya ya Ada yang agak kurang bagus lah Mungkin gitu ya Lebih tepatnya gini sih Kalau misalnya orang udah punya aura Bahkan dia mau pake baju Harga 15 ribu 30 ribu Juga tetep akan keliatannya mahal gitu Itulah yang Saya liat di Nagita Slavina Itu betul Ya kan Pembawaan auranya bagus Dia beli Dia jujur Aku beli di ambasador Tapi oke-oke aja Kalau dia yang pake Bener Karena aku udah cakep Udah cakep Dan pembawaannya Anggunnya Etitudenya juga oke Setuju Terus tinggal ditambahin sama dia Udah gue pake tas yang mahal deh Satu Amah heels Udah cukup Susahnya bajunya biasa-biasa aja Jangan atas udah kotak-kotak Pake sepatu kotak-kotak Ya kan Celana pake motif lagi Oh Hebo sekalian Kayak badut Lucu ya dia Bukan lucu Tapi itu karena fakta Iya ya bener Kamu selama ini mau ngomong itu gak berani kan Komplit 2 Karena kenapa Dia ada 3 piece Chicken Ayamnya kalian bisa Campur Bisa full original Atau full crispy juga Terus ada 2 mocha float Terus ada 2 cream soup Pokoknya buat kalian pecinta ayam KFC Bisa banget nih Pesen KFC complete 2 Dan sharing dengan orang-orang terdekat Atau yang dianggap dekat Atau yang tidak sengaja dekat Ya Coba Kita pake dulu Sanitizer Aroma hand sanitizer pun kalah Dengan aroma ayam dan cream soup ini Kita coba Coba ya kita coba nih Selalu Tidak pernah mengecewakan Selalu berhasil Para sobat kui Coba Kasih tau saya Kalian ini team crispy Atau team original Tulis di kolom komentar di bawah Ini ya Bumbu KFC yang sedap Dan juga Dagingnya itu Sampai juiciness Aduh Pokoknya luar biasa lah Selain complete 2 Ini ada complete 1 Complete 1 itu isinya 3 piece ayam 2 mocha float Terus juga ada Complete 3 Yang isinya 5 piece ayam Dan juga 3 mocha float Tuh Cukup dengan hanya Mengeluarkan uang sekitar Ya 72 ribuan lah Kalian udah bisa makan KFC complete 2 ini loh Murah bukan Makanya Ayo Buruan serbu Ke KFC store terdekat Atau pesan Melalui aplikasi KFC ku Karena promo ini Sangat terbatas Tas 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 Ah nantilah Kita lanjut dulu ya Ngobrol dengan orang kaya Gak enak ditinggalin di orang kaya Orang dalemanku Set 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 Bagus 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 Akhirnya ada juga lucunya Walaupun tipis ya Habis tipis Respect Kalau barang mahal Yang kamu beli Karena keBM-an seorang Sarah Terus habis itu nyesel Ada gak? Jujur aku tidak pernah menyesal ketika aku membeli barang Karena aku tau value barang yang mau aku beli Jadi aku tuh tipe orang yang spend money Tapi aku tau kayak Ini emang idr aku emang suka banget Makanya aku beli Kalau enggak aku gak pernah beli Jadi aku gak pernah menyesal Jadi lebih baik menyesal karena beli Daripada menyesal karena gak beli Iya Iya sih Tapi aku gak pernah nyesel Karena sebelumnya kamu udah research dulu Iya Aku kalau misalnya Aku tuh tau apa yang aku mau gitu Jadi aku tau spesifikasi apa yang aku mau Jadi makanya gak pernah nyesel Se nyesel-nyesel itu pasti ini kepake juga kok gitu Aku paling nyesel tuh Pernah diselingkuhin Aduh Itu baru nyesel Sisanya kalau beli barang mah aku gak pernah nyesel Tapi kan sampai sekarang itu pacar kamu kan masih misterius ya Belum pernah diungkap ke publik tuh Iya kan? Iya Iya pak aku pernah nungkap Aku tuh kayak Aku tuh lebih yang kayak Kalau misalnya aku in relationship tergantung Jadi kadang emang aku Jadi temen-temen aja yang tau Temen-temen aja yang tau Iya kan saya mengikuti loh Orang tuh banyak yang nunggu Mana sih nih pacarnya Kak Sarah nih Kok gak pernah nongol Gak pernah muncul Gak mungkin banget Anda hanya hidup Kuliah Berbisnis Bekerja gitu Terus repeat Iya 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 Gila kali Gak ada romantis-romantisnya Gak ada cinta-cintanya Iya karena cinta itu dibutuhkan ya Eh tapi tadi ngomong Pernah diselingkuhin Pernah Kapan? SMP? SMA? Enggak waktu aku kuliah Kuliah Kok bisa? Lucu sih ceritanya sebenarnya Bentar ya Sebelum cerita mengenai persen Kenapa topiknya ini ya Ini gak tau Ini topiknya lagi Lagi in banget ini Yang worldwide dan juga yang Indonesian wide ya Bener bener Ada lagi Iya Indonesian wide Lagi ada rame Iya banget Juri-juri ya Iya bener Yang disono juga mantan juri-juri juga kan Betul Pake tato loh Ini juga pake tato Iya pake tato Suka pake kaos oblong putih lagi ya Tapi kan dia udah klarifikasi Bisa nyanyi gak? Enggak gak bisa nyanyi Gue kalo bisa nyanyi bandel pasti Gak bisa nyanyi aja pasti udah bandel Tapi pernah selingkuh gak? Aku? Aduh Jujur? Pernah Pernah Apalagi kalo bisa nyanyi Bandel gue Sarah Kapan waktu selingkuhnya? Pacarnya lama gak? Oh udah lama itu Jaman kuliah kali Kelam juga ya masa kuliah Oh kuliah saya Kelamnya bukan di percintaan Oh di apa? Keuangan Berharap menjadi pebisnis ya kan Modal cacing jadi naga Taunya cacing jadi ulet sagu Gak kemana-mana tuh modal tuh Jadinya berhutang sana sini Jadi kelam banget Tapi balik lagi Kok jadi bahas aku? Sarah tadi Kepo Pernah diselingkuhin? Pernah-pernah Gara-gara? Gara-gara Ya waktu itu Jadi aku punya pacar Pacar aku ini kakak tingkat Oke Nah kita temen Awalnya apa ya Pokoknya ini orang Perfect lah Jadi gitu dia Oke banget Definisi perfect lah Terus abis itu Bintang kampus lah Dia ini pangeran kampus Iya nih dia oke banget nih Satu fakultas? Satu Enggak beda fakultas Nah itu dia Main kamu jauh juga ya Bisa tau kakak tingkat Beda fakultas Ketemunya di momen apa kalian? Enggak Sebenernya ya emang Udah lama aja Dia tau dia udah lama Cuman kayak Gak interes buat Pacaran sama dia Karena menurut aku Terlalu Mungkin banyak Banyak cewek yang mau sama dia juga Dan menurut aku kayak Gak cocok aja dipacaran Kurang bad boy gitu Dia tuh kayak Tipe orangnya ganteng Baik-baik Nah aku Oh ganteng baik budi Kayak good boy yang Putih Terawat Iya Nggak sih kan Maksudnya kayak Duh nih anak kayaknya kok kurang Gak ger gitu Gitu Jeffrey Nicole good boy Bad boy Jeffrey Nicole bad boy Bad boy Tapi kan dia putih mulus Tapi Tapi Jeffrey Nicole Bad boy Menurut kamu Aura-aura Auranya bad boy Auranya ya Auranya Dengan tingkah lakunya juga Kayaknya Oh ya gue kan tingkah lakunya Maksudnya kayak Amin dirumorkan Ya asyikan Sometimes it happens ya Tapi ya gak apa-apa Dia ganteng jadi Yaudah ya Gak apa-apa lah dia ganteng Yang likes bad boy Bad boy Tapi kenapa sambil ketawa Kan gue nanya doa Enggak Ya gak tau Emang tuh kayak Gini loh Kadang kan orang tuh Melabelkan seseorang bad boy Tapi belum tentu gitu Jadi kadang malah justru Yang dilihat bad boy ini Bisa jadi dia itu Orangnya sangat amat baik gitu Nah itu yang aku belajar Dari aku ketemu good boy Dan berpacaran dengan good boy ini Sejak detik itu Aku kayak Justru lebih takut Sekarang gak mau yang good boy Kenapa? Takutnya kenapa? Apa dia mencitrakan sesuatu Ya mungkin aku diselingkuhin Kak Atau mungkin kayak yang sekarang kan Banyak yang beredar Di kata-kata di sosial media Ketika pencitraannya good boy Dia berarti dia itu dajal Itu Itu dia Jadi kayak Dia tuh pencitraannya emang Menurut aku Good boy banget Si kakak senior ini ya Ini perlu kita luruskan Ya Karena tadi kalimatnya dipotong Masuk tiktok Ya saya rame lagi Nanti saya pusing Saya kok ada di masalah orang Padahal cuman Mengutarakan pendapat doang Gitu Kalau Kita kan baru pertama kali ketemu Gue Gue Aku good boy Bad boy Bad boy lah Aku buka ini Ini aku Perlu di garis bawah ya Maksudnya ini tuh aku kan cuman judgmental ya Karena kan ini kan Kayak apa ya First sight kita ketemu Iya first impression Iya first impression Aku cuman kayak Judgmental kamu aja Tapi Tidak bermakna kayak You're a bad person Iya Aku yakin kamu A good person Tapi kayak Ya You just a bad boy Which is that's good kan Iya Banyak cuman Yang suka bad boy Why not Kenapa dari Pertama kali ketemu Langsung Bad boy Bukan Bukan bad person Bukan bad Tapi bad boy Kenapa Karena tattoo Gimana ya Aduh gimana Orang itu kan menilai Orang bad boy itu Banyak kualifikasinya ya Waduh Nah ini Gue masuk ke yang The way The way you look Kayak misalnya Tattoo tuh mungkin Cuman berapa persen doang lah ya Oke Cara orang Berbicara Mungkin kadang ya Karena Mungkin kita extrovert Jadi kadang orang-orang yang Extrovert itu Lebih dianggap Kayak Ini orang Ngerti gak sih Tapi Sekarang gini ya Di otak aku nih Bad boy sama bad person Kayak beda banget ya Jadi Bad boy ya You're good gitu loh Ngerti gak sih Iya bad boy yang aku Kenapa nih Ya Gimana ya Kak Bantuin jawab dong Kenapa nanya ke dia Mereka mah Woh Gak kamu setuju gak Sama yang aku jawab Gak menurut kamu Dia bad boy atau good boy Bad boy kan Gak Seorang Sarah bilang Bad boy gara-gara Kenapa Iya Gak tau Katanya bad boy aja Padahal aku ini pura-pura semua Aku kan agak-agak Sekong ya Biar dibilang Biar dibilang gitu aja Biar Agak kelaki-lakian Gak Gak aku yakin Kamu laki-laki 100% Salah Diana Intan Dia gak tau Aku lagi berobat jalan ya Nek Aika kan sekong Gak-gak Aku yakin Aku sedikit peka Sama yang gitu-gitu Soalnya Gitu-gitu tuh gimana? Maksudnya yang gitu-gitu Gitu-gitu tuh apa? Yang gitu-gitu aku agak peka Oh Agak peka Jadi kayaknya enggak Di Jakarta ada usaha Lagi? Ada Aku bikin ini sih kak Skincare Haircare Gitu-gitu Sekarang Saya liat lagi Skincare kamu tuh Di akun Instagram kamu Di bio Instagram Iya-iya Banyak juga followersnya Kenapa ya? Jawa Timur Identik dengan skincare Apa gimana? Oh aku tau lagi Jawa Timur loh Akhir-akhir ini loh Skincare Kamu skincare duluan Berarti ketimbang yang Rekan Jawa Timur yang lain Sama sih Mungkin kita kayaknya bareng deh Bareng ya Eh kalau enggak salah Mereka duluan Eh mereka duluan Mereka duluan Jawaban aman aja ya Mereka duluan ya Walaupun sebenarnya Kamu duluan Enggak emang bener Mereka duluan Dan kita temenan kok Temenan Sama yang PS aja Enggak temenan Sama temen juga Oh sama temen juga Sama Tanskin Temen juga Temen juga Iya-iya Kebetulan Kok kenal semuanya? Tau lah Nganjain BA semuanya Mana ada BA Mukanya kayak begini BA Enggak mungkin lah Semua-semuanya temen-semua itu ya Temen-temen Dan oke Maksudnya untuk memajukan skincare Memulai kayak cewek mungkin udah pada rutin skincare Cowok juga dibudidayakan Biar ya cowok skincare-an gak apa-apa loh Gitu Bukan berarti Anda begini Kalau cowok skincare Harus juga injek Harus juga injek salmon DNA segala macem Biar agak cerah Aduh takut ya Tentang banget ya Tuh kan Gimana Mulai bad boy apa enggak Dia berusaha Jadi aku bilang Good job Tapi saran dengan semua pencapaian kamu ini Apa enggak bikin cowok tuh makin minder Mau deketin kamu Buk Gini Gimana bilangnya ya Gak apa-apa ngomong aja Kita sebagai cowok juga kan Mawas dirilah Gue mau deketin putri mahkota Gue gini doang Apa nilai plus gue bagi dia Sementara dia dengan keluarga Pasti sudah banyak list-listnya nih Ini Anaknya ini Anu Anaknya Anu Sementara orang itu juga kan Pengen yang terbaik Buat kehidupan anaknya Kalau aku lebih gini sih Menurut aku Aku tuh Enggak pernah takut Untuk mengejar apa yang Aku mau gitu Jadi kayak misalnya Untuk bisnis segala macem Kayak enggak semua orang Dikasih bless seperti itu Ya mungkin emang Aku dianugerahi Tuhan Kayak ya Banyak ide Terus habis itu Kreatif segala macem Dan bisa menjalankan sesuatu Ya mungkin enggak semua orang Bisa jalankan Tapi kalau misalnya untuk Aku tuh bukan tipe orang Yang harus downgrade diri Aku untuk mendapatkan Misalnya Kayak cowok gitu Enggak kayak gitu Karena menurut aku Aku kayak gini juga Banyak aja yang deketin Jadi Dan mereka itu Nah bedanya gini Mungkin kalau yang deketin itu Terfilter dengan sendirinya Satu nih Bukan berarti kayak Oh harus kaya-kaya gitu Enggak kayak gitu Tapi Mereka-mereka yang menurut aku Etitudenya bagus Itu cukup buat aku Jadi Kalau kriteri aku Aku tuh suka cowok yang Good looking Yang penting good looking Terus rajin Mau Dia willing to do Untuk work That's it Niat untuk bertahan hidupnya Ada ya Iya Jadi bukan yang kayak Harus yang lu anak orang Enggak kayak gitu Enggak Yang penting Dia nih orang ada nih Niat bertahan hidupnya gitu Ada kemauannya Bener-bener Gitu doang Good looking biar enak aja Di bawahnya ya Iya itu Itu biar enak sakit mata aja Biar enak sakit mata Yang 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 Enggak good looking Yang gimana Aku Enggak good looking gimana ya Yang bikin kamu ilfil deh Yang gimana Sok kaya Sok kaya Pernah ada Pernah ada Ngapain ya Sok kaya nya ngapain Ini lucu banget Failed nya di depan lu tuh ngapain Bukan di depan aku doang Depan temen-temen aku semuanya Oh di depan temen-temen Ngapain dia Dia ngapain Dia sempet kasih aku tika Justin Bieber Pada awalnya Pada saat itu Di hari itu Jadi ada lagu kan Lagu Justin Bieber Terus dia nanya Kayak Eh kamu udah Udah dapet tika Justin Bieber belum Dia bilang gitu Terus aku bilang kayak Aduh belum Aku lagi dicariin Terus dia bilang Aku ada nih Nah aku ngomong Kayak aku gak mau Kalau gak yang ghost Aku bilang gitu Bukan gara-gara apa-apa Karena aku ngefans banget Jadi aku kayak mau liat tuh Yang bener-bener deket Front row Iya gitu kan Terus dia bilang Aku ada Aku ada empat Tapi sama Nontonnya sama my parents Dia bilang gitu Kamu mau gak Serius gak apa-apa Sama orang tua Kamu gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah aku dikasih tiketnya Terus tiba-tiba Akhirnya Aku bilang sama temen-temen aku Gila lo tau Gue dikasih tiket-tiket Justin Bieber Dia disini aja Akhirnya aku sama Dia Ke tempat temen-temen aku nongkrong Tiba-tiba Cabutlah kalian Dari fine dining itu Iya Ke tempat itu kan Terus tiba-tiba Si temen aku nih Dia ngajakin Eh udah pindah lagi yuk Gitu Oke Kita pindah tempat lagi Oke Ya gak usah disebut Pindah tempat aja lah Ya makanya dia minta pindah tempat Terus temen aku bilang Nah ini tempat tuh gak boleh Gak boleh masuk Kalau misalnya pakai sendal Oke Terus dia bilang Kayak It's okay gitu I have my bodyguard Dia bilang gitu Nah aku tuh kan gak bisa Ngomong ke temen-temenku Yang kayak gitu Maksudnya kayak Ya sebenernya gak apa-apa juga sih Dia ngomong gitu Cuman aku bingung nyampe ini Aku bilang kayak Oh santai aja Ya kan udah biasa kan Maksudnya lo juga pasti Sering kan dapet privilege Yang kayak apa-apa Langsung masuk Pastikan ya Tapi gak dengan Ya Karena ini kita Masalah gini kayak Coba ntar Eh gue tanyain dulu ya Siapa tuh bisa Gue usahain dulu Kan bisa begitu Penyampaian delivery-nya ya Selain itu mungkin Karena aku juga gak deket ya Karena kita waktu itu First date Terus abis itu Yaudah aku bilang ke temen-temen aku Oh yaudah Yaudah oke Beneran nih bisa Iya beneran bisa Yaudah akhirnya Ini temen-temen aku Kita banyak lah Kita waktu itu Bertujuh Kalau gak salah Kita jalan Abis itu Aku udah masuk duluan Karena dia kan Dia jemput aku kan Kita jalan duluan Kita masuk Udah kita masuk Tiba-tiba dia Temen aku telpon Eh Sar Ini cowos Keluar dong Nah dia keluar nih Udah di depan Abis dia udah di depan Tiba-tiba nih Ini cowok Masuk lagi ke aku Terus dia bilang It's okay All is good Dia bilang gitu Hah All is good Terus temen aku bilang Kayak Ngamuk-ngamuk di temen aku Temen kemana nih Gue katanya mau dijemput Kok gue gak bisa masuk Bukan gitu dia udah keluar Terus dia bisa masuk Dia bilang gitu Nah terus akhirnya Aku kesel dong Lah Ini orang Masa dia bilang Abis masukin Terus tiba-tiba dia gak bisa masuk Yaudah akhirnya aku keluar Nah aku tuh gak pernah banget Gak bawa uang Di saat itu Di tas tuh aku bawa duit Aku keluarin aja duit Aku bilang security Kayak Masukin temen saya Aku udah bingung Harus gimana kan Aduh kak Malam ini gak bisa Ini penuh banget Dan emang waktu itu Crowded dan penuh banget Lagi ada event lah kayaknya Terus Yaudah kan Belum bisa masuk Akhirnya aku balik lagi Kamu gimana sih Kok bisa sih kamu ngomong Harusnya kamu udah make sure Kalau misalnya Kayak lo udah gaya banget My bodyguard My bodyguard Kita gak bisa masuk Kita dalam adak Gila loh ya Lo gak tau temen-temen Gue nih Siapa Aku kan jadi kayak Aduh malu banget Terus habis itu Yaudah gak lama kemudian Dia bilang Kayak lo belum pernah Kan sar liat cewek berantem Temen aku bilang gitu Maksud lo apa nih Aku udah deg-degan Gak lama kemudian Temen aku nih masuk Kalau dia kesenggaknya Gedeg emang nih cowok Akhirnya bisa masuk Bisa masuk Temen aku bisa masuk Dengan sepatunya Karena sendala tadi juga gak bisa Jadi dia bawa manajernya Dia masuk sama manajernya tadi Sebagian temen-temenku masih di luar Ada yang lagi gojekin Sepatu segala macam Oh itu nyangkutnya Nyangkut rame-rame di luarnya Iya Jadi itu Bukan nyangkut satu orang doang Jadinya chaos Makanya aku bilang Akhirnya chaos Terus abis itu si temen aku ini Masukan satu orang doang Yang masuk sama manajernya Manager tempat itu kan Bukan Manager temen aku Masa abis itu Artis berarti ya Oke terus Pokoknya udah abis itu Yaudah terus temen aku Ini karena dia kesel banget Terus dia bilang kayak Dimasuk terus ditampar lah nih cowok Masuk kayak Pip gitu yang kantor tadi Terus dia kayak speechless gitu Dan disitu ada brother-nya juga Dia liat nih kakaknya Ngeliat dia Menyaksikan dia Ditampar sama temen aku tadi Terus abis itu Temen aku langsung cabut Dia putar Semua orang yang ada di tempat itu Tepuk tangan Dan aku lagi berdiri disana Aku kayak aduh Malu banget kan Terus sampai aku minta maaf Ke semua orang Terus aku bilang sama kakaknya Ada apa sih ada apa Dia bilang gitu Tapi kakaknya baik Terus aku bilang Adek lo nih Dia bilang sama temen-temen gue Semuanya Bisa masuk Katanya langsung Tiba-tiba mereka ini Gak bisa masuk Dan menurut aku Ini emang hal yang Oke mungkin Sebenernya emang gampang banget Untuk masuk Kalau misalnya You have a power gitu Tapi the thing is like Gue tau yang punya power tuh Bapak lo Tapi lo tuh so-soan Yang bikin gue keselan Temen gue nih gak bisa masuk Kalau lo bisa masuk Temen gue gak apa-apa Nah dari situ Harus belajar ya Jangan sok kaya Lebih baik apa adanya Apa adanya aja Gokil Sarah Jangan sok kaya Di depan orang kaya Itu yang bikin temen-temen aku Kesel loh Aku kan malu banget Masalah temen-temen aku ini Orang berada semuanya Terus mereka digituin Mereka ketawa dong Kayak Gue udah biasa dapet Mereka udah biasa dapet privilege Terus diginiin Pengen liat Bener gak nih privilege nya dia Iya Dan mungkin gini Mungkin emang kayak Menurut aku sih Dia salah momen aja sih Dia mau so-soan Tapi gak tepat Temen-temen yang privilege nya Full tuh Gading Martin Tuh full mentok tuh Mau tempat lagi ada event Apa mau ada apa Gading Martin masuk Masuk Gak ada mungkin disuruh balik kanan Salut Papa Games Jadi Sarah Kedepannya akan ada Project-project Apa lagi yang terdekat Yang mau kamu lakukan Mungkin sih Lagi ini sih Kayaknya Lagi ada beberapa Besok nih ada Pemotretan produknya Mau launching Terus sama ada Lengcana sih film Film? Main film? Bikin film? Ya dua-duanya Memproduceri film? Tiga-tiganya Berarti Oh dia yang punya PH juga Luar biasa Anda ya Kalau begitu Sarah Sukses untuk project-project ke depan Semoga lancar semuanya ya Kita juga Semangat sukses selalu Amin Terima kasih Para sobatku Itulah tadi kita Bincang-bincang dengan Sarah seorang Wanita muda berpengaruh Versi Forbes Magazine 2030 Amin aja deh Amin 2030 Amin dong Kita gak tau Siapa tau kan Benar Amin Kuliahnya Atau mungkin Mau lanjut S3 Atau mau kemana lagi Selalu lancar Dan juga untuk usaha-usahanya Amin Lancar terus Segala kerikil-kerikil Hambatan Dihindarkan Amin Amin Para sobatkuy Sampai jumpa episode selanjutnya Dengan bintang tamu-bintang tamu yang Mengerikan Akhir kata saya Boris Bokir pamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa